Intro Saat ini sedang ada masalah tentang mengenai masalah motor metik injeksi Yang mana di saat dihidupkan mesinnya kemudian digas tidak bisa jalan atau langsung mati atau merebet ya Jadi kebanyakan adalah yang mengganti busi adalah yang mengganti minyak Tapi sebetulnya yang menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mengetahui tersebut adalah full pump injeksi Jadi inilah dia full pumpnya Yang paling pertama diperhatikan Di saat kita menghidupkan Swiss Di saat kita menghidupkan Swiss Dia berbunyi Nah itu berarti tandanya dia lagi berfungsi ya Sedang berfungsi yang namanya full pumpnya Dan itu akan menandakan bahwasannya full pumpnya sedang bagus Kemudian di saat kita menghidupkan Kemudian di saat kita hidupkan setelah kita sambung yang namanya soket kabel ini Itu akan menendang bensin dengan kekuatan deras Itu berarti tandanya full pumpnya Lagi posisi bagus Kemudian kalau seandainya ini melemah Otomatis itu menandakan bahwasannya full pump ini Motor Honda Beat atau motor Honda injeksi Itu berarti sedang melepaskan Jadi saya tidak banyak Menjelaskan lagi Saya akan langsung saja pada TKP bagaimana cara kita untuk memperbaikinya Ya pertama sekali saya telah membeli yang namanya full pumpnya Ini berkisah harganya 500an lebih ya 500an lebih Kemudian kita memasangnya ke yang baru dan jangan lupa ini ada karetnya ya Orinnya itu jangan lupa untuk dipasang ya ini ada orangnya orang yang lama nih Kemudian ini kita pasang ke sini setelah itu langsung kita masukkan di dalam lubang yang ada di TKP ini spesial tempat dia ya Oke Perhatikan ya Oke Ini memang agak susah dan memang harus pelan-pelan untuk meletakannya ya Setelah itu ini kita pasang ke sini ya Dan kemudian kita pasang yang namanya tahanannya supaya tidak merembes oli ya Ini memiliki taut 10 Ini memiliki taut 10 Kemudian kita kunci Kita kencangin umurnya setelah itu ini jangan kita lupa untuk membukanya ya karena ini baru kemudian selamat menikmati soketnya kita pasang dan coba perhatikan ya disaat saya menghidupkan kunci kontak ini langsung minyak ini deras keluarnya oke dan kemudian kemudian perhatikan disaat kita mau masang ini ada klaimnya dan ini kita pasang ya oke dan disaat mau memfungsikan atau langsung mengidupi kita akan dulu dipancing kuncinya dipancing ini langsung bunyi jadi sini kemudian dimaksikan kemudian dihidupkan lagi dan setelah itu kita akan menghidupkannya begitu ya jadi posisinya sekarang ini full foamnya telah sudah kita ganti dan langsung itu menandakan bahwasannya full foam yang lama ini telah rusak dan lemak orang mengatakan diganti yang namanya ada dinamonya disini selamat menikmati